Hai halo semua apa kabar selamat datang di channel saya nama saya Karolin Sondak ini adalah vlog pertama saya dan mudah-mudahan apa yang akan saya liput nantinya kalian semua suka ya vlog pertama sebenarnya sudah tahu sih tujuannya untuk buat vlog apa karena saya senang sekali makan pemirsa saya ingin sekali mereview tentang makanan yang ada di Manado pemirsa saya orang Manado jadi saya akan mereview atau meliput tentang makanan-makanan yang ada di Manado bukan hanya makanan khas Manado ya pemirsa tetapi semua makanan kuliner yang ada di Manado tempat-tempat yang unik makanan-makanan yang mungkin banyak yang belum banyak orang tahu atau yang memang sudah hype nah pagi ini biasanya orang Manado itu katakan kalau bahasa Indonesia itu sarapan ya tapi kalau bahasa Manado itu adalah smokehole orang Manado itu suka sekali smokehole penutuan atau yang kita tahu bubur Manado pemirsa nah kebetulan saya tinggal di utara pemirsa jadi saya akan mulai meliput eh warung bubur Manado yang ada di daerah bagian utara Manado tepatnya di Boulevard Karang Ria pinggir pantai pemirsa jadi tempat ini sambil kita makan bubur Manado atau tinuk tuan sambil menikmati pantai di Boulevard ini apa ini? ini apa ini? yang nomor 2 dimana? asik oke baiklah pemirsa sekarang penutuan sudah jadi tadi kita orang sudah lihat bagaimana cara pembuatannya terus apa saja yang dijual jadi disini namanya rumah makan kopi aheng jadi tempat ini bukan hanya menjual bubur Manado tapi juga menjual nasi campur dan ada banyak pilihan ikan tadi yang korang soliat terus juga ada sagu bakar gula merah nah kenapa saya rifah disini karena ini tempat makan saya kalau tidak tidak setiap hari tapi pilihan pertama kalau makan bubur Manado itu disini nah jadinya kayak gini bubur Manado itu atau yang terentau tinutuan itu isinya itu sayur ada sayur ada mie sayurnya sayur kangkung kalau di Manado itu ada sayur Gedi mungkin di luar Manado ada ya sayur Gedi jadi kalau di Manado itu ciri khasnya itu sayur Gedi kalau pakai tinutuan yang pasti ada kangkung bayam terus sayur Gedi nah ini nih yang bikin harum daun kemangi juga ada taburan bawang merah oh ya ada jadi buburnya itu pemirsa selain ada nasinya ada singkong dan sambiki kalau orang bilang labu kuning saya rasa seluruh orang semua orang sudah tahu ya apa saja ingredients yang ada di dalamnya nah yang saya suka makan di sini kenapa makan di rumah rumah makan kopi aheng itu karena banyak pilihan gorengan pemirsa ada tahu ada tahu bebeni perkedel Nike besar sekali say ukurannya tapi muka enak pemirsa jadi kalau saya senangnya makan tuh seperti ini jadi perkedel Nike ini ikannya ikan air tawar biasanya kebanyakan yang kita tahu itu berasal dari danau-tanau ini dibuat seperti ini begini gitu secara pemakaian dipotek-potek dulu ya enak sekali terus ada ini ini perkedel jagung ya perkedel jagung tahu kering ada tahu kering ini tahu keringnya kering-kering pun bisa kalau di benadu itu memang sih rehasil bergini penyesta pada umumnya untuk memakan kering-kering itu pasti ada banyak pilihan rica nah rica rohan pemirsa ini rica rohan terus rica bakasang rica rohan ada juga rica biasa ada juga rica biasa ada juga rica ada juga rica ada juga rica rica bakasang pemirsa ada juga masih di kering i boil gak ada juga ada juga gini Udah deh rencikannya, tinggal dimakan Mari makan Rasanya menyentuh sampai ke indera-indera Indera harus malam Ini bener-bener Ini bener-bener Barabes Bener-bener Sebenarnya kita malu sekali Udah vlog Karena ini adalah vlog pertama Jadi harap makhluknya pengiksa Agak-agak gugup, malu-malu Malutan Nah Ini Karena kebetulan kita tinggal gak jauh dari tempat Dari daerah sini Jadi kadang Kalau ada waktu berbeda tempat kerja Kita suka makan disini dengan teman kantor Jadi ini alternatif pertama Pilihan pertama Untuk makan pagi Nah disini suasananya pemirsa Aduh enak sekali Di pinggi Di jalan Balofart Arang Ria Terus menikmati bubur manado Atau timutuan Orang bisa menikmati Indahnya hamparan pantai yang luas Makan lagi Makan lagi pemirsa Jepen mie enak Dan ini diterasa Rasanya tuh ada Ada mungkin seleranya berbeda-beda Ada mungkin yang Yang suka Dengan rasa bumbu yang kuat yang strong Tapi ini simple Tasty Tidak beras Ya Udah besar Kita mau konsentrasi makan gue Kayak ini memang enak Tau lupa Ada tahu garing Ya bener-bener garing Tau lupa Hmm Ayo Yang tinggal di sekutaran mana di utara Suka lalu kalau ntar ini tampak Enak Dijamin enak Nah ada yang suka Kinutuan itu Yang agak berkuah Ada juga yang suka agak kental Nah ini Tidak terlalu kental Tidak terlalu berkuah Nah ini kita suka sekali Yang siapa Yang ini Tidak Yang siapa Yang siapa Yang siapa Yang siapa Yang Yang siapa Saya bisa kalau orang nada yang suka makan di sini, komentar di bawahnya apakah reviewnya sama. Untuk kita ini elak-elak, tidak berat, diperasaan akan terlalu strong, masih simple. Terima kasih telah menonton! Tinggal setengah, ini tinggal setengah atau misal, kita cuma kalau semua bagian terakhir itu pakai rica roa. Kalau di sini itu ada rica roa, memang berasa, ada rica roa. Aduh, enak. Terima kasih telah menonton! Ini selera ya Pak Mirza, bukan berarti semua orang juga suka, tapi ini memang kita bicara makan. Terima kasih telah menonton! Tadi, rica bakasang, rica biasa, agak pedih. Karena ini rica roa yang paling pedih. Di sini yang paling bersih di rica roa, jadi kalau mau ambil rica roa, harus dihati-hati. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati terakhir 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 di olah jadi disini selesai adek sayur bakar buat capi bakar bulan merah ear yang membuat orang sang at as masih Oh, memakang begitu toh? Inilah salah satu ciri khas makanan solusi utara Selain tinutuan atau bubur menado juga sagu Sagu berasal dari ciri khas Sanger Nah ini tadi pesanan saya Sagu bakar gula merah Ini adalah ciri khas Nusa Utara atau Sanger Masih panas Itu tante bilang enak Makan ini panas-panas pemirsa Karena sagu tau sendiri tau kalau sedikit agak keras Aduh ini panas sekali Lihat ya Ini sebagai makanan penutup Dessert Dessert Tadi mau liput di sana pemirsa Tapi baterainya sudah habis Baterai kamera Sekarang pakai handphone Mari makan Nah ini makanan penutup ya Dibeli di tempat yang sama Di rumah makang kopi aheng tadi Nah kata tantenya tadi itu Ini adalah salah satu juga Makanan unggulan di sana Makanan unggulan di sana Makanan unggulan di sana Makanan unggulan di sana Pasti tau kok gimana ada petekstur Gimana ya yang menggambarkan petekstur Agak kenyang Dan dia tuh punya rasa sendiri Walaupun memang agak tawar Dicampur pakai gula merah Dan enak Dan sagu Nah ini isinya Ada sagu ada kelapa Gula merah dibakar Emang enak Dan ini Yang penasaran dengan sagu Gula merah Dan penasaran dengan sagu Datang juga di Sarang Triadet Belfast dalam liang Rumah makan kopi aheng Ada di GPS Yang tinggal luar menado Capa-capa pulang kampung Jangan lupa berkunjung di rumah makan kopi aheng Dan coba itu terdekuan di sana Juga gak lupa Sagu bakar gula merah Jangan lupa ya Teman-teman Di like Share Ke teman-teman yang lainnya Juga jangan lupa tekan tombol subscribe Untuk tulis berlangganan Dan juga mendukung saya Untuk terus meliput Semua kuliner yang ada di mana ada Oke Sampai jumpa Ciao